Saat menandai peringatan 35 tahun penerbangan pertamanya, pembom Silman B-2 Spirit Amerika memperkenalkan peningkatan kemampuan. Peningkatan kemampuan ini untuk memastikan pesawat akan tetap menjadi elemen kunci dari lini udara teriad pencegahan nuklir, serta untuk menjalankan misi serangan konvensional jara jauh. Peningkatan menghadirkan arsitektur sistem misi terbuka pada B-2 yang mendukung penambahan komunikasi dan senjata baru. Peningkatan akan menjadikan spirit tetap relevan hingga akhirnya digantikan oleh B-21 Raider sekitar akhir tahun 2020-an atau awal tahun 2030-an. Dikenal sebagai Spirit Realm 1 atau SR-1, peningkatan digambarkan Rotor Grumman sebagai kemampuan fungsional terpadu yang tangkas dan dapat diterjunkan pertama kali pada B-2. Dengan menambahkan arsitektur sistem misi terbuka, SR-1 memungkinkan kapabilitas baru diperkenalkan melalui rilis perangkat lunak bertahap. Secara khusus, meningkatan tersebut membawa perbaikan pada komunikasi dan persenjataan, meskipun berpotensi meluas ke area lain seperti sensor. Selain arsitektur sistem misi terbuka yang baru, SR-1 juga menyediakan B-2 dengan tampilan kokpit baru. Mengenai senjata baru, salah satu pilihan yang mungkin adalah bom penghancur bunker GBU-72B kelas 5000-pon atau 2,3 ton. Bom ini pada dasarnya terdiri dari bom BLU-138B yang juga dikenal sebagai Advanced 5000-pon Penetrator atau A5K. Selain itu, dikombinasikan dengan perlengkapan pemandu berbantuan GPS dari keluarga Joint Direct Attack Munition atau GDAM. Senjata-senjata lain kemungkinan juga mencakup rudal hipersonik yang saat ini sedang dikembangkan. Satu senjata yang tidak akan disertakan adalah AGM-181A Long Range Stand-Off atau LRSO. Rudal jelajah bertenaga nuklir yang diluncurkan dari udara ini tidak dijadwalkan untuk ditambahkan ke B-2 sebelum pensiun. Awal tahun 2024 ini, Angkatan Udara Amerika mengkonfirmasi karena biaya dan kompleksitas yang terlibat, mereka tidak akan memperbaiki B-2 yang melakukan pendaratan darurat di pangkalan Angkatan Udara Whiteman di Missouri. Peristiwa itu terjadi pada 10 Desember 2022 lalu. Setelah insiden itu, seluruh armada B-2 sebagian besar dihentikan sementara selama sekitar 6 bulan. Langkah tersebut membuat Angkatan Udara Amerika saat ini hanya akan memiliki 19 B-2. Secara keseluruhan, hanya 21 B-2 yang pernah dibuat. Pembangunan dimulai pada akhir tahun 1980-an. Satu pesawat hancur dalam kecelakaan di pangkalan Angkatan Udara Anderson di Guam pada tahun 2008. Produksi B-2 yang sangat sedikit membuat setiap unit hampir menjadi pesawat eksperimental. Dengan setiap B-2 melewati sikus pemeliharaan depot terprogram setiap 9 tahun, maka dua dari pembuam tersebut biasanya berada di fasilitas nortop untuk pekerjaan depot secara bersamaan. Armada B-2 tidak hanya kecil, tetapi juga sangat mahal untuk dioperasikan dan dirawat setiap hari. B-2 juga bukan hanya pesawat yang sangat rumit, tetapi juga pesawat yang kini semakin tua yang memperparah masalahnya, meskipun harus diakui banyak kemampuannya yang masih belum bisa disamai oleh pesawat lainnya. Dengan mengingat hal itu, peralian ke-arsitek posisi misi terbuka seharusnya membuat jauh lebih mudah untuk mengintegrasikan kemampuan baru, sesuatu yang tidak terjadi pada pesawat dengan avionik yang berasal dari pertengahan 1980-an. Secara lebih luas, program SR-1 juga menunjukkan tujuan Angkatan Udara Amerika untuk menjaga agar armada B-2 tetap relevan secara operasional, sampai akhirnya digantikan oleh B-21 pada awal tahun 2030-an. B-21 praproduksi pertama melakukan penerbangan perdananya pada bulan November 2023 dan sekarang sedang menjalani uji terbang awal. Dengan masa pakai bertahun-tahun yang masih dapat dijalani, B-2 SR-1 tampaknya akan tetap menjadi pesawat pembom siluman terdepan dalam bahagian komunikasi dan persenjataan dan dengan kemampuan untuk memasukkan pembaruan perangkat lunak baru dengan cepat. Hal ini juga akan membawa perbaikan lebih lanjut. Demikian sahabat jejak tanpa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!